Saat sakit gigi menyerang, kadang kita perlu waktu untuk datang ke dokter gigi. Namun, rasa sakit itu tidak bisa menunggu, sehingga secara alamiah kita akan melakukan sesuatu untuk meredakannya. Tetapi, apakah yang kita lakukan itu benar? Atau hanya mitos? Nah, untuk memperjelas kondisi tersebut, yuk kita tanya sama dokter gigi anggia berikut ini. Saat sakit gigi menyerang, benar atau salah sakit gigi dapat diredakan dengan cara kumur-kumur air garam? Sah-sah saja teman-teman mengkonsumsi berkumur dengan air garam. Nah, di mana air garam ini yang mungkin sudah dilakukan dari zaman dulu kala ya, dari nenek-neneknya kita pun sudah mengkonsumsi berkumur air garam ini. Itu jatuhnya lebih ke penanganan secara alami atau herbal. Berkumur dengan air garam merupakan pertolongan pertama jika sewaktu-waktu gigi kita mengalami nyeri. Karena berkumur dengan air garam, ini bermanfaat juga untuk membunuh bakteri yang ada di dalam mulut kita. Nah, di mana kalau gigi kita sudah nyeri, otomatis ada bakteri yang tertimbun di situ. Nah, berkumur dengan air garam itu bisa juga menjadi salah satu penolong, pertolongan pertama untuk menghilangkan nyeri dalam waktu yang sementara. Wah, jadi bisa ya guys dilakukan dengan cara berkumur dengan air garam? Sobat VDVC pasti mudah mencarinya di dapur sebagai obat darurat sakit gigi. Tetapi, biasanya sakit gigi ini terus terasa walaupun sudah berkumur dengan air garam. Benar atau salah nih dok, menanam obat pernah nyeri di sumbernya bisa merebakkan sakit gigi? Untuk dalam kasus tersebut tidak disarankan, karena sebenarnya obat-obatan tersebut itu hanya dapat dikonsumsi secara oral atau dengan diminum, tidak dengan proses tersebut. Nah, biasanya kalau ada tindakan seperti itu, daerah lubang giginya pasti akan lebih bertambah parah, karena daerah lubang giginya pastinya akan lebih banyak lagi menumpuk asam di situ. Di mana asam, pasti lama-lama gigi itu lubangnya akan lebih besar lagi. Selain itu, banyak juga diantara kita mengulaskan pasta gigi per fluoride di sumber rasa sakit. Kandungan fluoride pada pasta gigi itu dapat juga merendahkan sakit gigi yang tiba-tiba muncul. Tetapi, biasanya pasta gigi ini hanya berfungsi untuk membersihkan daerah gigi yang nyeri. Nah, biasanya kenapa pasta gigi hanya dapat membersihkan daerah gigi yang nyeri? Karena gigi yang nyeri biasanya menumpuk bakteri lebih banyak. Jadi, pasta gigi berfluoride fungsinya hanya untuk membersihkan gigi sementara. Secara tradisi, daun siri ini dinilai baik untuk kesehatan mulut. Nah, sekarang kita mau tahu nih pandangannya secara ilmu medis. Benar nggak sih bahwa daun siri bisa mengatasi sakit gigi? Selain air garam, teman-teman juga bisa mengkonsumsi seperti daun siri, rebusan daun siri, atau misal cairan cengkeh, itu juga bisa. Tetapi, obat-obat herbal tersebut tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi, cairan-cairan tersebut seperti air garam, daun siri, apapun cengkeh, itu hanya sebagai pertolongan pertama jika kita tiba-tiba sakit gigi. Nah, dan baiknya setelah kita mengkonsumsi dari obat herbal tersebut, kita langsung konsultasikan gigi yang sakit kita kepada dokter gigi. Wah, jadi benar ya, kalau daun siri, bermanfaat juga untuk kesehatan gigi dan mulut kita. Selanjutnya nih dok, biasanya ketika kita datang ke dokter gigi, di ruangannya tercium aroma eugenol, yang bawahnya seperti cengkeh. Pertanyaannya nih dok, boleh atau tidak obat-obatan yang mengandung eugenol bisa kita beli tanpa resep dokter? Jadi, eugenol sendiri itu memiliki kandungan yaitu di dalamnya adalah cairan cengkeh. Nah, di mana ini memang kandungan dari eugenol ini berfungsi sebagai membunuh kuman dalam gigi. Nah, biasanya yang sudah mengalami lubang gigi, kemudian nyeri, itu bisa diobati dengan dipeteskan eugenol. Tetapi, ini pun hanya bersifat sementara. Karena eugenol ini jika terlalu lama berada di dalam gigi, itu malah akan mengakibatkan lubang gigi ini makin bertambah besar. Eugenol sendiri itu hanya berfungsi sebagai membunuh bakteri yang ada di dalam karyas gigi. Oke teman-teman, sekian pembahasan mengenai obat darurat pada sakit gigi. Saya Dr. Gigi Anggia, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.